Nasib Dermaga Apung di seberang Balai Kota Banjarmasin masih belum diperbaiki hingga saat ini. Padahal kerusakan tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan silam. Pihak Pemko beralasan belum bisa memperbaiki Dermaga karena sedang mencari dokumen berkas terhadap Dermaga ke pihak Pemko. Kepala Disput Porlapar Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi mengaku saat ini pihak yang masih mencari dokumen berkas tersebut karena dengan adanya dokumen pihak Pemko baru bisa mengajukan anggaran perbaikan terkait dengan fasilitas publik tersebut. Dermaga yang saat ini apa namanya yang di seberang Dermago menjadisiin ya kami dari SKPD terkait, SKPD terkait pun ada buka telah sedang berupaya menjari dokumen serah terima dari dulu namanya Departemen Pariwisata ya. Pajuan itu dari Departemen Pariwisata. Nah kemudian begitu selesai info yang kami dapat, info yang kami dapat itu memang setelah selesai dibangun ada semacam berita acara penyerahan di Dermaga Pemko. Nah ini karena cukup lama, sampai hari ini kami dengan beberapa SKPD juga sedang melakukan upaya penyerahan di Dermaga Pemko. Terima kasih telah menonton!